Salam FN Lovers, ketemu lagi di channel kesayangan kita Manager Virtual Kali ini gue Andi Fernandi Pengen ngasih tauin bagaimana sih cara Bermain Football Manager Namun dengan data yang sudah fix Maksudnya gimana Jadi kalau teman-teman perhatiin Ada beberapa yang gak fix Misalnya kayak timnas Jerman dan Jepang Itu pemainnya abu-abu Terus kemudian juga Manchester United Namanya Manchester UFC Terus kemudian juga Liga-liga Spanyol Namanya aneh-aneh ya klubnya Terus kemudian yang paling kentara itu Liga Brazil Selain namanya singkat-singkat Juga customnya Cercinya gak sesuai dengan Kenyataan Terus gimana cara ngefixinnya Gampang sekali Pertama kita buka browser terlebih dahulu Lalu kita ketik Apa namanya Sortitosi.net Nanti linknya akan saya sematkan Ini adalah Apa namanya Situs penggemar football manager Yang harus kita download adalah Real name fix Ini kita download Nah apa saja perubahannya Seperti yang saya katakan Selain tadi Manchester Timnas Jerman Terus juga Staff Ayak Mana kita ketahui bahwa Karena masalah lisensi Staff Ayak jadi tidak tersedia Nah sekarang sudah tersedia Lalu kemudian Manchester jadi Manchester United Kemudian nama-nama klub di Brazil Kan biasanya singkat-singkat Sekarang sudah bisa jadi panjang Dan kemudian Spanyol yang namanya aneh-aneh Juga sudah fix Ya Portugal juga namanya aneh-aneh Sudah fix Dan Timnas Jerman Tersedia Nama pemainnya ya Dan juga Seri A Kayak Napoli Partopeli Itu udah diganti ya Jadi Napoli Real Terus gimana caranya Kita download file ini Nah Kita download file ini Kecil kok Cuma 1,081kb Nah Kemudian kita Buka folder ya Buka foldernya Nah ini File nya ya Disini tersedia Ada Empat file ya Yang pertama Kita In Dbc dan edt dulu ya Gimana caranya Kita Buka Steam kita Ya Lalu kemudian Kita pilih disini Di Apa namanya Di game ya Kemudian Football Manager nya Disini Kita pilih disini Kelola Telusiri file lokal Ya Nah Kemudian Kalau sudah telusiri file lokal Akan muncul nih Nah File nya nih Atau Kita bisa juga Buka program file Steam Steam apps Common dan Football Manager 2024 Lalu kemudian Kita pilih ke data Ya Kita kemudian Pilih ke Database Nah Kemudian terakhir ada Db Nah Db ini ada 2300 2330 340 Dan 2400 Nah Gimana caranya File yang ini Yang edt Dbc dan ini Kita pindahin ke sini Jadi 2300 nya Apa namanya File yang Dbc edt itu Kita Hapus ya Kita delete Lalu Kita Masukkan Tiga file tadi ya Dbc dan inc Dbc ke sini Nah Kalau sudah Ini kita copy saja Ya copy Kemudian taruh Di tempat yang lain Ini juga kita delete Dbc dulu Lalu kemudian Kita paste Tiga file yang tadi Ya Sampai Ini juga Ya Kemudian kita paste Dan juga Terakhir ini juga Ya Edt Edc Dan inc Ini kita delete Kemudian paste Tiga file tadi Kita paste Lalu kemudian Kalau misalnya Kemudian ada File lagi Kayak namanya 2430 Misalnya Atau 2420 Pokoknya Setiap ada Database yang baru Kita taruh disini Lalu kemudian Kan ada satu file nih Yang editor data Taruhnya dimana Taruhnya di MyDocument Kemudian Spot interaktif Bulban manager 2024 Dan Dediator data Disini kita taruh Nah ini adalah file yang fix nih Banyak file fix disini ya Yaitu Rinciannya Apa namanya Nama klub Nama kompetisi Kemudian Ayak Staff Ayak Kemudian Jersey Brazil Nama-nama klub Terus nama klub Jerman Nama klub Itali Dan Message Terminated Namanya fix ya Dan kemudian Tambahan Media file dimana disini Tersedia banyak media-media Apa namanya Dari Seluruh dunia ya Jadi Muncul media-media Media masa ya Untuk menambah Berita Kayak gitu Kemudian kita setelah itu Kita masuk FM nya kembali Kita start new game ya Jadi Kalau untuk biar Nama-nama Kalau timnas Jerman Nama Jepang Udah langsung fix Tapi di luar itu Enggak Yang fix itu Untuk biar fix Semuanya harus new career Disini kita pilih database Nah disini kita harus checklist semua ya Nanti kalau ada database update Kita tetap checklist semua Kayak gitu Lalu kemudian kita confirm Lalu kita pilih Choose Game mode ya Ini bebas Setelah mau pilih yang mana Kemudian kita pilih Advanced setup ya Disini kita bisa lihat Nanti Perubahan Yang terjadi ya Kita bisa lihat disini Kita pilihnya yang Apa namanya Tim besar saja ya Plancis Vitali Ya Kemudian juga Kita confirm Yang kita pilih disini Ini bebas saja sih ya Enggak ada paturan Lalu kemudian Langsung saja Kita pilih Untuk new game Oke ini kita skip saja ya Oke kita bisa lihat ya Disini Napoli Namanya sudah normal Jadi Napoli Terus kemudian Kita bisa lihat Misalnya Timnas Jepang Ya Kita bisa lihat Timnas Jepang Sudah fix ya Ada Ada nama-nama pemainnya ya Jadi tidak Tidak kosong Seperti itu Kemudian juga Kita bisa lihat Jerman Jerman Sudah normal juga ya Ada Nama pemainnya Ya lengkap ya Tidak bayangan lagi Kemudian Apa namanya Manchester ya Manchester United ya Sudah United Tidak lagi UFC Kemudian kita lihat Ayak Ya Ayak sudah ada Staffnya lengkap ya Nah ini sudah ada Staffnya Terus kemudian juga Apa namanya Brazil ya Sudah lihat Brazil Tim-timnya Sudah normal ya Ya Tim-timnya Bajunya Sudah normal Seperti itu Terima kasih Yang sudah Menyaksikan video ini Jangan lupa like Subscribe Bagi yang belum Dan nantikan video Dari channel Manager Virtual berikutnya Dadah Terima kasih Terima kasih.